Intro Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ilham Romadon, perwakilan dari kelompok 3 riset operasi yang beranggotakan Wintia Wulandari, Cindia Delia Santoso, Sicilia Natasaf Glorinski, Ilham Romadon, Ahmad Rofi, Muhammad Rizki Rahman, Muhammad Ibn Masud, dan Amalia Rossi Novitasari Kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang metode penugasan atau assignment method Metode penugasan atau fungsi minimum Dalam hal ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan metode hungarian Yaitu, metode penugasan merupakan metode bagian dari penugas program linier Yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek atau orang tertentu Agar diperoleh hasil yang optimal, biaya minimal dengan keuntungan yang maksimal Untuk permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan metode penugasan yaitu Yang pertama adalah menggunakan pendekatan masalah maksimasi Dengan keuntungan penjualan dan kepuasan Lalu yang kedua, dengan menggunakan pendekatan masalah minimum Dengan biaya, waktu tempuh, dan juga gaji atau upah Lalu ada syarat-syarat metode hungarian Menurut tahat tahun 1996 yaitu Yang pertama, jumlah I harus sama dengan jumlah C yang harus diselesaikan Yang kedua, setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas Lalu yang ketiga, apabila sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya Dapat dilihat pada gambar Dengan tenang kepenjual ABSCD dan area pasar 1234 Yang keterangannya, garis tipis berhubungan dengan jumlah alokasi Dan garis tebal merupakan solusi dari permasalahan alokasi Yang selanjutnya ada penyelesaian masalah penugasan minimasi Dalam penyelesaian masalah pada metode penugasan fungsi minimasi Akan dijabarkan beserta dengan contoh soal Seorang pemimpin perusahaan ABC memiliki empat karyawan Yang sangat dipercaya dan diandalkan olehnya Setiap pekerjaan tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda Setiap tugas yang diberikan oleh pemimpin Dapat diselesaikan mereka dalam jangka waktu yang berbeda juga Dalam penyelesaian pekerjaan oleh setiap karyawan Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini Dalam kasus kali ini, pemimpin ingin mengalokasikan Setiap pekerjaan kepada setiap karyawan Agar waktu penyelesaian dari keempat pekerjaan tersebut Dapat diselesaikan secepat atau seminimal mungkin Yang berikutnya, langkah-langkah penyelesaiannya Yang pertama, pilih nilai pada setiap baris yang memiliki nilai terkecil Dapat dilihat pada tabel di atas Diketahui bahwa nilai terkecil Dari pekerja 1, yaitu nilai terkecilnya 40 Pekerja 2, nilai terkecilnya 54 Dan pekerja 3 dengan nilai terkecil 41 Lalu pekerja 4 dengan nilai terkecil 50 Yang kedua, kurangi nilai pada setiap baris dengan nilai terkecil tersebut Dapat dilihat dari kedua tabel ini Untuk nilai dikurangi dengan nilai terkecil Contohnya pekerja 1 Pekerja 1 dalam tabel B sebelumnya memiliki nilai 47 Sedangkan pekerja 1 memiliki nilai terkecil Yakni 40 Maka nilai dari keseluruhan tabel yang dimiliki pekerja 1 Maka akan dikurangi dengan nilai terkecilnya, yaitu 40 Dan begitu pula seterusnya Oke, next Yang ketiga, cek apakah setiap baris dan kolom Sudah memuat nilai 0 Jika pada kolom belum memuat nilai 0 Maka kurangi nilai dalam kolom tersebut dengan nilai terkecil Pada tabel di atas terlihat bahwa belum terdapat nilai 0 pada kolom B dan C Nilai terkecil pada kolom B adalah 7 Dan nilai terkecil pada kolom C adalah 2 Sehingga nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecil pada kolom B dan C Yang selanjutnya, kurangi nilai terkecil yang terdapat pada kolom B dan C Dapat dilihat dari kedua gambar yang ada pada slide tersebut Sehingga langkah selanjutnya adalah menutup elemen 0 yang terdapat pada tabel di atas Dengan garis horizontal dan vertical Usahakan garis yang dibuat seminimal mungkin agar dapat menutup semua nilai 0 Pada tabel di atas terdapat 3 buah garis yang menutupi semua nilai 0 Jumlah garis tersebut masih lebih kecil dari jumlah garis kolom 3 kurang dari 4 Sehingga tabel tersebut belum optimal dan perlu dilakukan revisi Kolom yang tidak tertutupi oleh garis adalah kolom 2A, 2B, dan 2C Dengan angka 11, 8, dan 22 Dan terdapat kolom yang diakui oleh 2 garis yaitu kolom 1D, 3D, dan 4D Dengan nilai angka 47, 22, dan 0 Nilai yang tidak ditutupi oleh garis dikurangi oleh angka terkecil yaitu 8 Dan nilai yang dilalui oleh garis harus dijumlahkan dengan nilai 8 Hasil revisi dapat dilihat dalam langkah berikut Oke, yang kelima, tabel yang telah direvisi Pada tabel di atas telah optimal karena jumlah garis yang menutupi nilai 0 Sudah sesuai dengan jumlah kolom pada tabel yaitu 4 buah garis Langkah selanjutnya adalah menentukan alokasi optimal berdasarkan tabel yang telah direvisi Yang selanjutnya ada penentuan alokasi optimal Dari tabel di atas diketahui bahwa pekerjaan 1 mengerjakan tugas B Pekerjaan 2 mengerjakan tugas D Pekerjaan 3 mengerjakan tugas A Dan pekerjaan 4 mengerjakan tugas C Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 47 Tambah 54 Tambah 41 Tambah 52 Dengan total 194 menit Yang selanjutnya ada penugasan fungsi maksimasi Penyelesaian masalah penugasan maksimasi Dalam penyelesaian masalah pada metode penugasan fungsi maksimasi Akan dijabarkan beserta dengan contoh soal Dalam sebuah perusahaan memiliki 4 buah mesin Untuk setiap mesin tersebut mampu menghasilkan 4 jenis produk Akan tetapi jumlah produk yang dihasilkan untuk setiap jenis dan setiap mesin berbeda-beda Seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini Untuk mesin 1 Dapat menghasilkan nilai angka 1000 Mesin 2 1200 Mesin 3 900 Dan mesin 4 800 untuk di tabel A Untuk cara penyelesaiannya yaitu yang pertama Dengan membuat semua nilai dalam tabel menjadi negatif Untuk yang tadi Untuk yang tabel sebelumnya Yang ini angkanya dirubah menjadi negatif Itu untuk cara penyelesaian yang pertama Lalu yang kedua Langkah yang kedua Kurangi nilai dalam setiap baris dengan nilai negatif terbesar Atau paling besar Untuk cara penyelesaiannya Yang pertama yaitu dikurangi dengan cara nilai negatif paling besar Contohnya pada mesin 1 memiliki nilai negatif paling besar Yaitu di angka 1000 Yang mesin 2 memiliki nilai minus terbesar di angka 1200 Lalu mesin 3 ada di angka 1200 Dan begitu pula selanjutnya Oke next Yang ketiga Cek apakah setiap baris dan kolom sudah memuat nilai 0 Jika pada kolom belum memuat nilai 0 Maka kurangi nilai dalam kolom tersebut dengan nilai terkecil Dapat dilihat pada tabel di atas Bahwa belum terdapat nilai 0 pada kolom B Nilai terkecil pada kolom B adalah 100 Sehingga pada kolom nilai tersebut dikurangi dengan nilai terkecil pada kolom B Yang keempat adalah dengan cara mengurangi nilai terkecil Yang terdapat pada kolom B Dapat dilihat dari tabel berikut ini Yang kelima Penentuan alokasi optimal Dari tabel di atas diketahui bahwa mesin 1 mengerjakan produk B Mesin 2 mengerjakan produk A Mesin 3 mengerjakan produk C Dan mesin 4 mengerjakan produk D Sehingga total produk yang dihasilkan adalah 900 Ditambah 1.200 Ditambah 1.200 Ditambah 1.200 Dengan total 4.500 unit Terima kasih presentasi dari kelompok kami Apabila ada salah kata Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 Meminta maaf yang sebesar-besarnya Untuk bagi teman-teman yang merasa belum jelas atau kurang jelas Bisalah ditanyakan pada kelompok kami Sekian presentasi dari kelompok kami Saya Kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh